Saya ingin tanya, boleh tak jama' dan qasar setelah tiba rumah sekembalinya kita dari musafir? Kepada Ustaz dikirimkan satu video dari Ustaz yang cukup terkenal, yaitu Ustaz Abu Anas. Kata beliau, bila kita balik dari musafir, dalam perjalanan, kita niat untuk jama' ta'khir. Kita tidak berhenti dalam perjalanan, umpamanya berangkat dari JB menuju KL. Haluan balik, bukan haluan pergi. Kita orang KL pergi ke JB. Dalam perjalanan balik, seperti umpamanya jam 1.30, Zohor dah masuk. Umpamanya kita lebih tepat barangkali jam 4. Dalam perjalanan, umpamanya sampai di Senawang, jam 4. tinggal 20 minit lagi, masuk asar. Kita niat ketika itu, ingin bawa kita punya zuhur dan asar ini jam' ta'khir di Kuala Lumpur. Lalu sampai di Kuala Lumpur, kita baru salat zuhur dan asar jam' ta'khir. Taruklah sampai jam 5. Hukumnya, boleh tak Pak Ustaz? Jawabnya. Karena kita tadi telah niat dalam perjalanan. yang ketika itu, bila kita singgah di nilai, umpamanya maksud waktu zuhur, kita boleh buat zuhur dan asar dan kasar dua-dua. Tapi bila kita dah sampai di KL, sedangkan zuhur dan asar belum, kita lakukan, kita memilih jam' ta'khir, kita boleh buat di rumah sesampainya di Kuala Lumpur 4. Sebab kita dah niat tadi dalam safar, dalam safar boleh jam'a, tapi karena kita sudah tidak lagi berada di dalam safar, maka di rumah sesampainya kita tidak boleh buat kasar. Jama' boleh. Iaitu kita kena buat zuhur empat, asar empat. Begitu juga. Andai kata kita ingin jam' ta'khir sampai di rumah, maghrib dan isyak. Maghrib tiga, isyak empat. Okey. Itu pencerahan dari Ustaz. Hukumnya boleh. Sebab memang kita terpengaruh dengan pandangan yang lama. Kononnya bila dah sampai di rumah, tak boleh lagi kasar. Tak boleh lagi jam'a. Tak boleh kasar memang betul. Namun tak boleh kita katakan tak boleh jam'a. Sebab jam'a ada dua. Jam'a takdim dan jam'a takkhir. Hukumnya boleh. Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.